Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang Siapakah yang akan dia pilih antara kamu atau yang lain Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang Dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Dia ini akan memilihmu atau yang lain Oke Siapa yang akan dia pilih? Kamu atau yang lain? Oke, knight of pentacles Nine of wine Five of cups The emperor Nine of sword Oke Four of sword Oke, kamu berdealing dengan seseorang yang memang tidak bisa atau sulit sekali memberikan upaya atau komitmen ya Di hubungan ini Bahkan kalau aku lihat orang ini tuh Gimana ya Orang yang mungkin pemalas Orang yang pernah mungkin berjudi Atau ya Atau ya Buruk deh kehidupannya Atau bisa jadi ya Pecundeng deh Kayak gitu ya Juga aku lihat disini mungkin dia pernah menipu kamu Atau memang dia ini seorang penipu Atau dia pernah tidak setia sama kamu Atau bisa jadi orang ini suka bermain-main di dalam percintaan Ya, jadi dia suka bermain game Atau bermain trik Atau ya Cuma mainin perasaan orang aja Kayak gitu Kalau aku lihat ya Terus itu juga Dulu ya Dulu orang ini tuh Orang yang Gini Dia memandang Untuk mendapatkan pasangan itu Dia lihat dari status sosial Atau harta benda dari pasangannya itu Kalau misalkan pasangannya itu kaya raya Terus itu status sosialnya tinggi Dia berasal dari keluarga yang konglomerat Atau apa gitu ya Intinya Orang kaya lah Kayak gitu Bisa meningkatkan derajat dia sekiranya gitu Kalau dia bisa sama kamu Maka dia bisa pacari Atau bisa dia jadikan istri atau suaminya Seperti itu Jadi Kalau aku lihat Memang orang ini sangat terobsesi dengan harta benda Ya Atau uang Dan aku lihat Orangnya ini juga Kurang disiplin Ya Terus itu juga Apa ya Gampang banget mengakhiri komitmen Kalau aku lihat ya Jadi mungkin kamu sama dia itu sering banget Terluka hatinya Karena sering dimainin Sering mempermainkan perasaan kamu Kamu sering diabaikan sama dia Terus itu juga aku lihat Ngejalanin hubungan sama dia Ini justru malah bukan ya bahagia Malah ngebosenin Flat Nggak ada gairah Monoton Stuck Nggak ada perkembangannya Nggak tahu arahnya mau kemana Ceritanya bakalan Kayak mana pun Kamu nggak tahu Gitu Kalau aku lihat ya Tapi Kalau aku lihat saat ini tuh Orang ini merasa bahwa Apa yang selama ini dia Fikirkan itu ternyata salah Ya Jadi setelah dia banyak mengalami konflik Ataupun setelah dia mengenal kamu Pandangan dia terhadap pasangan Itu udah beda Udah berubah Ternyata kalau memang mau punya pasangan yang serius Yang tulus Yang bisa punya jangka waktu panjang Gitu ya hubungannya Memang harus adanya perjuangan dan pengorbanan Dari kedua belah pihak Ya Jadi cinta itu bukan hanya sekedar perasaan Tapi tentang pengorbanan Perjuangan Dan harus dari kedua belah pihak Sama-sama mau Mempertahankan hubungan ini Dan memperjuangkan hubungan ini Kalau aku lihat disini Ya terus itu juga Kalau aku lihat disini Orang ini Ingin mengambil suatu langkah besar Ya Ingin mengambil suatu langkah besar Di dalam hidup dia Untuk masa depan dia Bersama pasangan Kalau aku lihat disini Ya Dan itu kepada siapa Kalau aku lihat Ini kepada kamu Ya bukan orang lain Kenapa aku bilang seperti itu Karena ini dikonfirmasi lagi Dengan Five of cups Ya Five of cups Itu berarti Orang ini tuh Dia kayak Sudah sadar Dia Menyesali Apa yang telah Apa yang telah terjadi Di hubungan kalian Bahkan dia menyesali Karena perpisahan Ini terjadi Di antara kamu Dengan dia Jadi ada energi Dia pengen Rekonsiliasi lagi Dengan kamu Pengen bersatu lagi Dengan kamu Pengen Memperbaiki hubungan Lagi dengan kamu Ya Dia pengen adanya Pemulihan lagi Hubungan bersama kamu Jadi Aku lihat disini Walaupun masa lalu Dia bersama kamu Itu Pernah Merasakan rasa sakit Yang begitu sangat Tapi kalau aku lihat Disini Dia Tidak mau Melepas kamu Ya Dia Ya udah Kalau memang kita Pernah saling menyakiti Ya udah Kita tutup Lombaran lama kita Kemudian Tetap Melangkah Maju ke depan Dengan Apa Langkah-langkah baru Yang Bisa Merubah Atau menutupi Masa lalu kalian Seperti itu Kalau aku lihat Terus Itu juga Di emperor Berarti Orang ini Itu gila kerja Ya Orang ini Itu gila kerja Sehingga Kalau orang yang Gila kerja Itu Berarti kan Dia orang Yang Posesif Agresif Agresif banget Dengan sesuatu hal Tentang pencapaian Pencapaian Jadi Jadi dia tidak Tidak mau Adanya penolakan Ataupun Tidak mau Adanya Kegagalan Baik itu Dari pekerjaan Ataupun Yang namanya Percintaan Jadi Orang ini Pun punya Prinsip Yang sama Seperti pekerjaan Dia kalau Punya Niat Atau punya Target A Maka A itu Harus Dia capai Sama Seperti Percintaan Kalau dia Memang Targetnya Kamu Mau Gimanapun Caranya Harus Jangan Ada Sampai Penolakan Sehingga Disini Makanya Ada Nine of Wands Jadi Orang ini Sekarang Penuh Dengan Strategi Dia Selama Ini Mencoba Membuat Strategi Atau Rencana Agar Hubungan Kalian Kedepannya Tidak Ada Penolakan Ataupun Tidak Akan Ada Kegagalan Seperti Itu Kalau Aku Lihat Dan Aku Lihat Orang Ini Memang Punya Pola Pikir Yang Logik Pemikiran Yang Logik Yang Rasional Jadi Dia Maunya Hubungan Dia Itu Berhubungan Dengan Seseorang Yang Memang Satu Pemikiran Dengan Dia Yang Bisa Klik Gitu Paling Nggak Kalau Ngomong Itu Klik Nggak Ngalur Ngidul Dia Ngomong A Kamu Jadi Ngomong Z Dia Ngomong B Kamu Ngomong G G Jadi Pengen Satu Pemikiran Jadi Dia Akan Siap Untuk Berkomitmen Atau Dia Akan Siap Untuk Menarik Kamu Kembali Jika Dia Rasa Kamu Udah Bisa Pemikiran Dengan Dia Gitu Jadi Mungkin Hubungan Kamu Sama Dia Sering Sering Adet Adet Karena Terkadang Kamu Dengan Dia Mungkin Beda Pemikiran Gitu Terus Itu Juga Oh Ada Rasa Malu Dari Si Dia Ada Rasa Penyesalan Dari Si Dia Karena Dulu Dia Pernah Ngebohongin Kamu Karena Dia Dulu Pernah Selingkuh Dari Kamu Ya Jadi Aku Lihat Kali Ini Atau Saat Ini Dia Itu Kecewa Banyak Pada Diri Dia Menyesali Atas Tindakan Dia Kekamu Atas Pengkhianatan Dia Terhadap Kamu Terus Itu Aku Lihat Juga Dia Disini Kayak Berharap Ada Cara Yang Bisa Merubah Situasi Hubungan Kalian Ya Dia Berharap Kamu Mampu Memaafkan Dia Kamu Bisa Memberikan Dia Kesempatan Kembali Untuk Memperbaiki Hubungan Dengan Kamu Kalau Aku Lihat Disini Karena Aku Lihat Disini Dia Memang Sangat Menyesali Tindakan Perilaku Dia Sama Kamu Yang Kemarin Dan Memang Ketika Kalian Sama-sama Masih Punya Rasa Luka Masih Punya Rasa Stress Atas Hubungan Ini Masih Hubungan Ini Masih Stuck Dan Tidak Tau Harus Gimana Memang Lagi Ada Apa Itu Namanya Situasi Yang Menyakitkan Yang Ngebuat Kalian Frustasi Di Dalam Hubungan Ini Memang Patutnya Kalian Untuk Menari Diri Masing-masing Terlebih Dahulu Jangan Dipaksakan Untuk Bersama Gitu Ya Kenapa Karena Ini Far Far Of One Far Of Sort Jadi Semakin Kalian Bersama Semakin Kalian Menyakiti Satu sama Lain Sehingga Untuk Kalian Sembuh Dari Rasa Sakit Itu Kalian Butuh Apa Masing-masing Dulu Butuh Untuk Menarik Diri Masing-masing Dulu Kenapa Setelah Kalian Nantinya Berpisah Atau Menjalani Hidup Masing-masing Disini Akan Timbulah Perasaan Yang Memang Benar-benar Pure Jadi Apa Perasaan Yang Selama Ini Udah Flat Udah Monoton Itu Akan Muncul Kembali Seperti Itu Karena Ini Fon of Surt Jadi Memang Kalian Butuh Ketenangan Butuh Menghilangkan Dulu Kecemasan Rasa Stres Ketakutan Dari Hubungan Kalian Ataupun Tekanan Tekanan Dari Hubungan Kalian Maka Dari Itu Kalian Butuh Untuk Pisah Dulu Kayak Gitu Nanti Setelah Kalian Berpisah Kalian Mulai Mengevaluasi Apa Yang Pernah Terjadi Akhirnya Kalian Akan Menemukan Kebenaran Kebenaran Dari Tingkah Laku Si Dia Ataupun Si Kamu Akhirnya Kalian Disini Sadar Dan Akhirnya Perasaan Itu Muncul Kembali Kuat Lagi Ingin Bersatu Lagi Rindu Lagi Seperti Itu Ya Ingin Memperjuangkan Intinya Akan Ada Perasaan Lebih Kuat Dari Yang Sebelumnya Dan Ada Tekad Yang Lebih Kuat Untuk Saling Memperjuangkan Ya Jadi Seperti Itu Ya Kalau Aku Rasa Untuk Si Dia Jadi Dia Memilih Siapa Kamu Atau Yang Lain Ini Masih Kamu Bahkan Disini Dia Ingin Rekonsiliasi Dengan Memperbaiki Hubungan Dengan Kamu Seperti Itu Ya Tidak Ada Cerita Tentang Orang Lain Disini Kalau Aku Lihat Ya Ini Masih Orang Lama Yaitu Kamu Orang Lamanya Gak Ada Kisah Orang Baru Disini Oke Aku Rasa Cukup Untuk Pembacaan Kali Ini Mudah Ini Resonit Kalau Belum Resonit Ya Udah Gak Usah Dipaksakan Untuk Zodiac Disini Ada Capricorn Taurus Dan Virgo Leo Aries Sagittarius Cancer Scorpio Dan Pisces Oke Energy Falling Code Ini Ada Zodiac Dari Aries Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Belas Zodiac Bisa Resonit Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarotku Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye